Hai guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe Inilah pengalamanku Coba dibaca Hai John Kali Halo John, kali ini saya akan menceritakan Kenapa saya lebih memilih Windows 7 Daripada Windows 10 Alasannya Pertama, mencari menu seperti Kontrol panel, printer, dan pengaturan Wifi Saat pertama kali mencoba Sangat bingung Kedua, yang paling kesel Itu adalah saat Windows 10 Melakukan update Walaupun sudah berusaha mematikan Tapi tidak segampang seperti Windows 7 Kalau di Windows 7, hanya dengan setting Cari run Lalu ke TMS Config Dan Matikan Windows Update Dan sudah beres Yang ketiga Entah kenapa Saya merasa Windows 7 lebih stabil Lebih cepat Dari wadah Windows 10 Contohnya seperti ini Saya memakai laptop spek Dengan Spek Core i3 Dengan RAM yang sama Dan hanya saja Windows 7 ini 32 bit Dan yang Windows 10 64 bit Yang keempat Yang keempat Takut kuota habis Pernahkah Anda memakai hotspot Dari HP Anda Nah, tiba-tiba kuota Anda habis Padahal tidak Ada Ngapa-ngapain Nah, itu Ulahnya Auto Update Windows 10 Di samping mengurus Di samping mengurus kuota Diam-diam Dan saat kita ada Pekerjaan darurat Sangat tidak enak Menunggu Windows 10 Melakukan update Karena pernah saya mengalami update Hingga menunggu 40 menit Padahal pekerjaan Sangat-sangat Darurat Tapi Anda tenang saja Anda bisa mencari Cara di internet Maupun di Youtube Untuk mematikan Auto Update Windows 10 Walaupun saya pernah Mencoba Tapi tidak berhasil Akhirnya Karena saya Masih nyaman Dengan Windows 7 Saya memutuskan Tetap memakai Windows 7 Kecuali jika ada Aplikasi yang harus Menggunakan Windows 10 Terpaksa kita harus Memakainya Sekian alasan Kenapa memilih Windows 7 Oh ya Kenapa saya tidak Bahas Windows 8 Yaitu karena Windows 8 Dianggap gagal Karena perubahan menu Yang Membingungkan Banyak menu-menu Yang Bikin Orang Apalagi orang yang Sudah tua Bikin Jadi pusing Sebagai penggantinnya Ya Windows 10 Yang mirip dengan Windows Windows 8 Tapi Seperti Windows 7 Terima kasih Jodoh Mer Chamberlain Terima kasih Terima kasih.